Intro Warga dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar virus corona kadalagi muabah di Banjarmasin Himbauan ini dilakukan karena adanya keluhan mengenai dampak dari wabah virus corona yang berkaitan dengan perekonomian warga Wanjua berdampak pada pembangunan infrastruktur akibat dana yang sudah dianggarkan terpotong untuk penanganan wabah tersebut Untuk kabaran selengkapnya, mari kita simak yang satu ini Warga dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar virus corona kadalagi muabah di Banjarmasin Dengan mematuhi anjuran aturan kesehatan dari pemerintah ini maka dapat memperkecil penularan virus corona yaitu selalu menggunakan masker wayah bepergian sering membasuh tangan dengan sabun di banyu namang mengalir Wan menghindari kerumunan serta menjaga jarak Demikian padahal kan anggota RPRD Banjarmasin Abdul Gais usai penelahan wanaspirasi masyarakat di kantor Kecamatan Banjarmasin Timur di Jalan Manggis Banjarmasin jelang tengah hari Senin 2 November 2020 Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bila himbawan ini dilakukan karena adanya keluhan mengenai dampak dari wabah virus corona yang berkaitan dengan perekonomian warga karena hampir usaha yang dijalankan warga menurun drastis Jadi mungkin usaha-usaha warga mungkin banyak ya seperti biasa lah apalagi ini musim hujan kan tentu banyak bahagian pas doktor juga namun yang paling ini tadi disampaikan artinya dari pendemi ini kan tentu masyarakat juga sangat merasakan dampaknya nah jadi kita sampaikan tadi ya kita berharap juga masyarakat juga artinya mematuhi pertotongan itu baik itu masker, coci tangan, pembuka jadi jarak sehingga pendemi ini cepat berlalu karena gimana pun juga termasuk dengan anggaran-anggaran kita kan banyak disedut disana mudah-mudahan di tahun depan ini kan ini masih ada pembahasan anggaran untuk 2001 mudah-mudahan pendemi ini, 2001 ini cepat berlalu dan kita mungkin bisa normal kembali untuk kegiatan-kegiatan kesalahan atau untuk mas doktor dan lain sebagainya karena selama ini kan cukup banyak disedut dari angka-angka dari itu sehingga banyak yang kita tahun ini banyak yang ditunda perasaanannya itu dan mudah-mudahan di 2001 ini lagi itu bisa dilaksanakan sehingga pendemi ini berlalu insya Allah semuanya akan mudah-mudahan normal kembali dan tadi yang pasalah ini tadi tadi yang dampak itu kan dengan masyarakat memang dari mereka masyarakat yang berdagang dan juga memang semua lah merasakan itu makanya tadi kita berharap mudah-mudahan juga berdoa ini cuma berlalu Abdul Gais menambahkan akibat dari wabah virus corona kada hanya berdampak pada perekonomian namun juga berdampak pada pembangunan infrastruktur akibat dana yang sudah dianggarkan terpotong untuk penanganan wabah virus corona sehingga sangatlah wajar bila dalam reses kali ini warga kembali mengeluhkan mengenai kada terbangunnya atau terpeliharanya infrastruktur di kawasan kelurahan pengembangan tersebut selamat menikmati